Ini bukan soal pelanggaran aturan, nama Ibu siapa? Ibu Diana, Ibu Diana dan perusahaan Ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamati nyawa orang. Dan orang-orang seperti Ibu ini yang egois. Ini pekerjaan pekerjaan ikut aja. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan kepada semua, pulang. Kita baru saja melakukan inspeksi. Ada hal yang perlu kita renungkan sama-sama. Saya tadi mendatangi bersama dengan kepolisian, tim dinas tenaga kerja, kantor-kantor di gedung pencakar langit Jakarta. Di lantai 43, semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik. Dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan. Ada ibu hamil tetap bekerja. Saya sampai tegur tadi, manager human resource-nya. Seorang ibu yang menjadi manager HRD, saya katakan, harusnya seorang ibu lebih sensitif, melindungi perempuan, melindungi ibu hamil. Tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini. Kalau terpapar, komplikasinya tinggi. Dan pelanggaran yang dilakukan, bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan. Di Jakarta, kasus baru 10 ribu. Kita memakamkan lebih dari 300 orang sehari. Itu semua adalah saudara-saudara kita. Itu semua adalah ayah, ibu, kakak, adik. Jadi kita semua. Karena itu, saya minta kepada semuanya, jangan tiru yang terjadi barusan kita lihat. Lantainya 43, isinya orang-orang terdidik. Dan beramai-ramai mereka melanggar aturan, beramai-ramai mereka mengambil langkah tidak bertanggung jawab.